Presiden Jokowi Dodo menyempatkan diri mampir ke warung bakmi Pak Pele yang berada di alun-alun utara Yogyakarta pada Kamis malam. Ia pun memesan sejumlah makanan yang khas disajikan di warung bakmi yang legendaris tersebut. Tetapi ada tiga menu yang dipesan, meliputi nasi goreng, bakmi goreng, dan bakmi godok. Menurut Pele, Presiden Jokowi memesan dengan porsi kecil dengan alasan supaya bisa mencicipi menu-menu tersebut. Ada pun rombongan Presiden tiba di warung bakmi Pak Pele sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Jokowi ditemani Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Untuk melayani tamu spesial itu, Pele terpaksa harus meminta pelanggannya mengosongkan tiga meja yang sudah ditempati. Meski demikian, ia terlebih dahulu meminta izin kepada para pelanggannya itu untuk memberikan tempat. Bahkan Pak Pele pun menjamin akan mendahulukan pesanan para pelanggannya yang sudah antre terlebih dahulu. Gayung bersambut, para pelanggannya itu tak keberatan, mereka dengan senang hati memberikan tempat untuk orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pele menambahkan, Jokowi datang ke warung bakmi Pak Pele dengan membawa alat makan sendiri. Begitu juga dengan minumnya, Presiden juga membawa alat sendiri. Total ada 15 piring untuk Presiden Jokowi, Kaisang, dan Erina. Mereka pun mencoba satu persatu menu yang disajikan warung bakmi yang sudah berdiri sejak tahun 1983 tersebut. Sebagai informasi, warung bakmi Pak Pele memang kerap menjadi tujuan wisata kuliner para pesohor. Mulai dari pejabat negara, selebritis, hingga para pengusaha. Lokasinya cukup strategis yakni berada di kawasan alun-alun utara kota Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!